Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, Mama ada membeli beberapa bibit tanaman Begonia yang Mama beli secara online melalui Shopee, yang unboxingnya Mama buatkan video dan Mama posting di akun Youtube Mama Rainbow pada tanggal 25 Juli 2021. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh di cek di link di atas ya. Pada saat itu, yaitu sekitar 2 bulan yang lalu, tanaman-tanaman Begonia yang Mama unboxing itu dalam keadaan segar, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Dan, setelah 2 bulan berlalu, tentu teman-teman semua penasaran ingin tahu bagaimana kondisi dan keadaan dari tanaman Begonia-Begonia yang Mama beli online tersebut. Jadi, di video ini, Mama akan menunjukkan kepada teman-teman update dari kondisi tanaman Begonia yang Mama beli secara online 2 bulan yang lalu, sekalian Mama juga mau merepoting tanaman Begonia-Begonia tersebut. Jadi, saksikan terus video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, like dan komennya ditunggu, serta share jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat. Setelah 2 bulan berlalu, Seperti inilah penampakan dari tanaman Begonia yang Mama beli secara online. Tanaman ini pada umumnya boleh dikatakan tumbuh dengan sehat, walaupun tidak semuanya, karena ada beberapa pot yang daunnya busuk dan meninggalkan bonggol pada saat ini. Tanaman-tanaman Begonia ini masih menggunakan pot dan media tanam yang sama dengan waktu dikirimkan, jadi belum Mama lakukan repoting sama sekali. Untuk perawatannya, setelah dibeli secara online, tanaman ini Mama letakkan di tempat yang teduh, akan tetapi dia tetap terkena panas, terutama sinar matahari pagi dan juga tempatnya terang, karena Mama khawatir tanaman Begonia ini akan memiliki stres serta akan mudah mengalami pembusukan. Dan setelah 2 bulan lamanya, seperti inilah tanaman Begonia-Begonia yang kemarin Mama beli secara online. Nah, kondisi tanaman ini seperti yang pada Begonia keong hijau ini, ini ketiga daun ini semuanya adalah daun baru ya teman-teman, karena daun lamanya semua sudah mengering dan busuk. Mungkin untuk tanaman keong hijau ini pertumbuhannya dia cukup cepat. Nah, dia juga sudah menumbuhkan tunas daun barunya juga, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, karena tempatnya sudah kecil, menurut Mama tidak berimbang dengan tanamannya, dan juga tanamannya juga sudah terlihat sehat, maka tanaman Begonia yang besar-besar akan Mama lakukan repoting. Akan tetapi, untuk tanaman Begonia yang masih kecil, yang masih bonggol, itu belum Mama lakukan repoting. Karena sebaiknya untuk tanaman Begonia itu dia tidak sering-sering dilakukan repoting, karena tanaman Begonia ini mudah sekali dia stres dan menjadi busuk serta lonyon. Nah, seperti Begonia yang ini, ini dia seperti daun, belum ada menunjukkan daun yang baru, akan tetapi dia masih memiliki bonggol, jadi masih dipertahankan, tapi belum akan Mama lakukan repoting. Begitu pula dengan Begonia yang ini, ini daun barunya ya teman-teman, daun lamanya dia sudah busuk, tapi belum Mama lakukan repoting, karena dia masih kecil. Takutnya dia stres dan tidak bisa bertahan setelah dilakukan repoting. Jika teman-teman melihat video unboxing pembelian Begonia ini, tentu teman-teman melihat bahwa tanaman Begonia yang Mama beli itu banyak yang berwarna merah ya teman-teman. Tapi, di sini ini adalah tanaman Begonia yang sama yang Mama beli kemarin, akan tetapi dia daun lamanya sudah habis, sudah busuk dan kering. Nah, yang muncul di sini ini adalah daun barunya. Dan daun barunya ini, dia silver teman-teman, dia tidak mengeluarkan corak warna merahnya sama sekali. Nah, yang ini juga sama ya teman-teman. Harusnya ini ada semburat-semburat warna merah, seperti yang teman-teman lihat di video unboxing Mama. Nah, ini juga sama teman-teman. Nah, ini ada daun lamanya yang kering, masih ada, dia berwarna merah. Sama dengan yang ini juga. Ini, ini daun lama teman-teman, makanya dia masih ada corak warna pinknya. Nah, yang ini juga, yang jenis ini. Ini, ini daun lamanya, daun lamanya dia masih ada warna merahnya, dan pada daun barunya, warna merahnya tidak muncul. Jadi, transformasi warna seperti ini, ini adalah hal biasa ya teman-teman. Karena tanaman begonia ini, sebenarnya tanaman yang hidup di tempat yang sejuk dan lembab, serta dingin, seperti di daerah-daerah pegunungan. Dan setelah dia pindah ke daerah yang lebih panas, seperti Mama kan di kota Palembang, di sini panas sekali, dia akan bertransformasi warnanya menjadi silper. Tapi jangan khawatir, teman-teman, dia tidak akan seterusnya berwarna silper seperti ini. Setelah beberapa kali muncul daun baru, dan diletakkan di tempat yang teduh, sejuk, serta lembab, nanti warna merahnya akan muncul. Jadi, teman-teman, jangan merasa khawatir, dan apalagi merasa tertipu, karena begonia-nya berbeda dengan begonia yang dibeli, pada saat yang dibeli. Ini biasa terjadi ya, teman-teman, pada tanaman begonia. Nanti setelah direpoting, diletakkan saja di tempat yang teduh, bernaungan, sejuk, serta lembab. Dan untuk tanaman begonia batik hitam yang seperti ini, ini dia tidak mengalami transformasi. Jadi, transformasi warna ini tidak terjadi pada semua jenis tanaman begonia, ya teman-teman, ternyata. Nah, ini dia tidak berubah warna. Dan sekarang mama akan melakukan repoting pada tanaman begonia-begonia ini. Tanaman yang akan direpoting itu tanaman yang sudah cukup sehat, besar, serta sudah memunculkan beberapa buah daun baru. Sebelum kita melakukan repoting, kita persiapkan media tanamnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, untuk media tanaman begonia, yang penting dia harus poros, karena tanaman begonia ini pada dasarnya dia tidak terlalu menyukai air. Nah, akan tetapi, karena kita akan jarang melakukan penyiraman, paling mungkin sekitar dua kali dalam seminggu, sehingga media tanamnya tetap harus memiliki kemampuan untuk mengikat air. Di sini, mama telah menyiapkan lima jenis media tanam yang akan mama racik menjadi media tanam aglorema. Jadi, di sini ada dua takaran tanah humus atau topsoil. Jadi, ini adalah tanah permukaan, ya teman-teman. Dan, dua takaran sekam bakar, dua takaran sekam mentah. Jadi, tanah dua takaran, sekam bakar dua takaran, dan sekam mentah dua takaran. Lalu, di sini juga ada perlite satu takaran, dan ini adalah kokopit satu takaran. Mama menambahkan kokopit ini, karena kokopit ini dia lebih ke asam, kandungannya lebih ke asam, dan tanaman begonia ini dia memang lebih menyukai media yang agak asam. Lalu, kita campur media tanam. Lalu, kita campur media tanam. Dan, diaduk hingga rata. Setelah media tanam, diaduk hingga rata, benar-benar rata ya, teman-teman. Maka, media tanam ini siap untuk kita gunakan. Nah, pada saat melakukan repoting, teman-teman, jangan mencabut dan merusak bagian akar ini. Melainkan, teman-teman harus memindahkannya berikut dengan media tanamnya yang lama. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Setelah semua tanaman begonia-nya direpotting, sekarang kita akan melakukan penyiraman pada tanaman begonia ini. Di sini, mama akan menggunakan vitamin B1. Seperti biasa, vitamin B1 ini bagus sekali untuk mengurangi stres pada tanaman yang baru saja ditanam ataupun direpotting. Untuk selanjutnya, tanaman begonia ini selama satu bulan akan mama lakukan penyiraman dengan vitamin B1 ini. Tapi dia tidak mama lakukan penyiramannya setiap hari, melainkan dua minggu sekali. untuk penyiramannya kita lakukan dengan hati-hati. Jadi penyiraman airnya disiram ke media tanamnya dan ke bagian akar. Sebisa mungkin tidak mengenai bagian batang dan juga daun tanaman. siram ke seluruh media tanam. Tidak apa-apa sampai dia jenuh. Lebih baik lagi jika sampai dia jenuh. Tetapi yaitu hati-hati jangan sampai mengenai bagian daun dan bagian batangnya. Nah teman-teman, demikianlah video dari mama kali ini. Semoga apa yang mama sampaikan di video ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.